Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Cina menjadi negara pertama tempat untuk meluncurkan mobil Wuling Hongguang Mini EV Mobil Wuling ini sendiri merupakan kendaraan roda 4 yang memakai tenaga listrik Dengan bermodalkan tenaga listrik maka mobil besutan Wuling ini sangat cocok bagi pengguna untuk menjalankan aktivitas harian Mengambil nama Hongguang Karena mobil listrik ini memang besutan dari Cina dan tidak sama dengan mobil listrik lainnya besutan dari Wuling Tidak seperti memakai emblem Bauchun seperti seri E100 ataupun E200 Sedangkan untuk kehadiran dari mobil listrik berukuran mungil ini ternyata mendapat respon yang sangat positif Oleh para penggemar mobil besutan Wuling Benarkah seharga CBR? Lalu bagaimana sih spesifikasinya Magentars? Simang video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Intro Inilah dia Wuling Hongguang Mini EV Mobil listrik harga setara CBR Versi dari Magenta Automotive Mobil Wuling Hongguang Mini EV Mungil namun canggih Wuling tidak hanya menghadirkan kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM Namun kini tengah berinovasi dengan menghadirkan mobil listrik Salah satunya adalah Wuling Hongguang Mini EV Jadi sebutan mungil pada mobil listrik besutan Wuling ini pun Karena hanya memiliki panjang 2.917 mm Tingginya 1.621 mm Dan lebarnya 1.493 mm Sedangkan untuk jarak sumbu roda kendaraan atau wheelbase tersebut cuma 1.940 mm saja Sehingga tidak salah yang Magentars jika Wuling Hongguang Mini EV begitu ideal serta proporsional Seperti mobil listrik mungil sekarang ini Sebagai pelengkap spesifikasi mobil Wuling Hongguang Mini EV dari sisi tampilan desainnya Kendaraan ini telah meninggalkan model atau desain dari seri E200 serta E100 Sementara untuk daya tariknya yang lebih Mobil listrik besutan Wuling ini pun memiliki desain dengan tampak yang lebih baru Yakni menginspirasi desain prototipe E300 Selain itu mobil listrik anjaran Wuling tersebut Mempunyai tampilan bodi yang futuristik serta dinamis Terlebih apabila melihatnya dari setiap sudut Maka goresan dan lekukannya berpenampilan yang sangat menggoda Serta juga terkesan elegan Mobil Mini EV besutan Wuling ini pun berhasil menarik perhatian Meski saat ini masih dalam masa pandemi Corona Mobil ini Magentars sukses mengantongi lebih dari 50 ribu pesanan Jika kamu ingin memiliki mobil Wuling Hongguang Mini EV Maka siapkan uang 28.800 yuan atau kurang lebih setara CBR 250 cc Yakni sebesar 61,4 jutaan Wah keren sekali ya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Performa Wuling Mini EV Sementara untuk tenaganya sendiri nih Magentars Karena mobil Wuling Hongguang Mini EV kendaraan bertenaga listrik Maka tentu terdapat baterai sebagai sumber tenaganya Wuling Hongguang Mini EV membawa baterai jenis lithium ion Produksi dari Huangting Power Technology atau Heavy Yang keewetannya tentu tiada tara Ada dua pilihan nih untuk kapasitas baterainya Pertama berdaya 144 ampere Serta kedua mempunyai kapasitas baterai 96 ampere Kedua baterai tersebut memiliki ketegangan sampai 96 volt Sementara untuk hasil tenaga dari baterai itu sendiri Bisa mencapai 13,82 kWh dan 9,2 kWh Baterai tersebut pun menopang tenaga sampai 27 HP Sedangkan untuk kecepatan Mobil Wuling Hongguang Mini EV ini Sanggup mengegas 100 km per jamnya Serta daya jangkaunya 200 km setiap kali pengisian daya Intro Interior yang keren Apabila seri Wuling lain menghadirkan seat atau tempat duduk yang lebih kecil Tapi untuk mobil listrik seri ini justru berdesain lebih luas lagi Tempat duduk tersebut terdiri dari dua kursi Pada bagian depan yaitu untuk satu pengemudi dan satu penumpang Sedangkan belakang bisa menampung dua orang anak-anak Dan untuk tempat duduk atau jognya Pengguna bakal merasakan kenyamanan jog Pengguna pun juga bisa melipat jog tersebut Apabila ingin menjadikannya sebagai bagasi Mobil mungil magentor sebagai Wuling Hongguang Mini EV pun Bisa membuat barang bawaan Seperti koper sebanyak dua buah dengan ukuran 26 inci Atau menjadikan ruang kargo sampai lebih dari 740 liter Dengan begitu bukan hanya memuat orang Tapi juga bisa memuat atau menyimpan barang bawaan dengan mudah Yang lebih menariknya lagi adalah bagasinya Bisa menyimpan kereta dorong bayi Sementara untuk pelengkap interior Tersedia 12 kompartemen penyimpanan Termasuk untuk tempat gelas Wuling Hongguang Mini EV pun mempunyai styling berkonsep fungsional Serta juga minimalis Terlihat dari bagian dashboardnya Yang sudah memiliki panel instrumen digital yang menarik Sedangkan untuk tombol transmisi Mobil Wuling Hongguang Mini EV berada di antara kedua kursi depannya Bagian luar Mobil listrik besutan Wuling ini pun memiliki warna yang menarik Lembut serta menyentuh Sehingga siapapun yang melihatnya tentu bakal langsung terpikat Wuling S100 takala canggih dari Mini EV Tak hanya Mini EV Wuling pun punya mobil lainnya Mobil mungil atau mobil Mini Wuling S100 Merupakan mobil listrik yang terinspirasi Dari Smart Ford 2, Electric Drive, Bikinan BMW Dari sisi eksterior Mobil Mini Wuling S100 cukup menarik Dan juga unik Dikarenakan mobil Mini Wuling S100 ini Menggunakan warna colorful Yang memberikan kesan ceria Selain itu desainnya yang mungil Membuat mobil Mini Wuling S100 ini pun Sangat cocok digunakan berkendara Di jalanan padat kendaraan seperti Jakarta Untuk urusan dimensi magian terus Mobil Mini Wuling S100 berukuran dengan panjang 2488 mm Lebarnya 1506 mm Dan tingginya 1670 mm Serta wheelbase nya 1600 mm Namanya saja jubaya magenters Mobil ini tentu tidak bisa memuat banyak penumpang Hanya bisa memuat penumpang 2 orang dewasa saja Isi kabin dari mobil Mini Wuling S100 Hanya bisa diisi oleh 2 orang dewasa juga Hal ini pun cukup wajar Mengingat dimensi mobil Mini Wuling S100 Memang tidak terlalu besar Untuk urusan fitur di dalam kabin Mobil Mini Wuling S100 sudah menggunakan teknologi masa kini Sebut saja layar ukuran 7 inci Serta wifi untuk versi standar Mobil Mini Wuling S100 Sedangkan versi lebih tinggi Dari mobil Mini Wuling S100 Sudah dilengkapi dengan touchpad Filter udara dan juga Keyless entry Perlu diketahui nih Mobil Mini Wuling S100 Bisa melaju dengan kecepatan tertinggi 100 km per jamnya Untuk pengisian dayanya hingga penuh sendiri Mobil Mini Wuling S100 Memerlukan waktu selama 7,5 jam Ketika baterai dari mobil Mini Wuling S100 Terisi penuh Maka mobil Mini Wuling S100 Bisa menempuh perjalanan sejauh 155 km Mobil Mini Wuling S100 juga terbilang Memiliki fitur keamanan yang cukup lengkap Loh Magenters untuk kelas mobil listrik Pasalnya, mobil Mini Wuling S100 Sudah dilengkapi dengan suspensi depan independen Dan bagian belakang suspensi lengan tunggal Selain itu, mobil Mini Wuling S100 ini Juga sudah dilengkapi dengan Electric Power Steering Rem ABS Electronic Brake Force Distribution Electronic Parking Brake Dan Sensor Parkir Keamanan lainnya juga Ada peringatan terhadap pejalan kaki Dan kunci isovic Sebagai pengaman penumpang anak Wuling E200 Tak hanya Wuling S100 Wuling E200 pun siap dibawa pulang Generasi baru kendaraan listrik garapan SAIC GM Wuling Wuling E200 akan dipasarkan sebentar lagi Berselang sekitar 1 tahun dari S100 Generasi baru dari E200 pun lahir Punya bentuk fisik yang mungil Dengan rupa mirip-mirip mobil besutan Mercedes-Benz Smart 4 II Disebut bakal mulai dijual bulan depan Bagian eksteriornya Mengalami evolusi signifikan Dibanding sebelumnya Dengan desain yang lebih berwibawa Dan kental nuansa futuristik Bagian depan punya lampu LED Dengan alis dan lampu belakang Membungkus di sekitar jendela belakangnya Dengan tampilan yang menarik Sisi interior juga mengesankan Dengan pendekatan lebih minimalis Tapi masih mencerminkan Kendaraan masa depan Lengkap dengan layar informasi Dan tombol Untuk mengoperasikan kendaraannya E200 Magenters didukung motor listrik Dengan tenaga 39 TK Dengan kecepatan maksimal 100 KPJ Soal dimensi Generasi baru ini punya panjang 2497 mm Lebarnya 1526 mm Dan tingginya 1616 mm Dengan wheelbase 1600 mm Yang menarik adalah Jika Wooling Indonesia Memboyong produk ini Untuk dipasarkan di dalam negeri Apalagi dengan harga yang murah Apalagi nih pemerintah sedikit lagi Akan menelurkan regulasi Soal kendaraan listrik Jadi kita tunggu saja ya Mobil ini Magenters didukung Mobil listrik dengan baterai litium Yang menghasilkan daya maksimal Sebesar 29 KW Dengan torsi sebesar 110 Nm Yang mampu dipacu Mencapai kecepatan 100 km per jamnya Dalam kondisi baterai penuh Wooling E200 pun dapat menempuh jarak Sampai 250 km Fitur modern turun dihadirkan Pada Wooling E200 Mulai dari careless entry Start stop button Electric parking brake Serta konektivitas untuk bluetooth Dan juga wifi Keren sekali bukan? Sama-sama dari Wooling Mobil mana nih yang paling menarik Perhatian kamu? Sampai sekarang yang paling laris Mini EV ya Kamu juga mau membelinya? Share pendapat menarik kalian Di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Jangan lupa klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share, dan klik ke vida